Intro Semenjak Aris mengalami kecelakaan sepenuhnya, ia diurus oleh Kinan. Lalu Kinan memblokir nomor handphonenya Lydia dari kontak Aris. Kendati demikian, Kinan semata-mata melakukan hal itu karena mempertahankan rumah tangganya. Tetapi dibalik Kinan, Aris tetap berhubungan dengan Lydia. Kejadian ini membuat hatinya semakin tersayat. Melihat gelagat Aris yang membuatnya curiga, ia akhirnya memutuskan untuk membuntutinya. Insting seorang istri terhadap suami selalu benar. Aris ternyata masih tetap berselingkuh dengan Lydia. Dengan begitu Kinan sangat kecewa pada suaminya. Ia lebih memilih perempuan lain dibanding ia dan Raya. Demi perempuan ini kamu rela kehilangan Reno, Raya dan aku. Ungkap Kinan di depan Aris. Kehancuran rumah tangga Aris dan Kinan sangat berpengaruh dengan mental Raya. Sampai Raya mengungkapkan isi hatinya lewat sepujuh surat. I want you to know that's when you hurt mommy, you hurt me too, tulis Raya. Tetapi Aris begitu mencintai Lydia. Ia bahkan sudah memperkenalkan Lydia kepada Raya. Begitupun dengan Lydia yang terus menuntut Aris agar segera menikainya. Aris meminta persetujuan dari Kinan. Namun Kinan tidak menyetujui pernikahan mereka. Kinan tidak menyetujui pernikahan kedua. Selama Kinan dan Aris masih memiliki ikatan pernikahan. Kinan lebih memilih bercerai dari Aris. Lydia menjadi perempuan pilihan Aris. Ia melepaskan cincin pernikahannya bersama Kinan. Kinan hancur saat itu juga. Kinan mengatakan jika Aris adalah lelaki yang egois. Dan tidak ingin meninggalkan Lydia demi Kinan dan Raya. Hingga suatu hari Kinan mendatangi apartemen kediaman Lydia. Lydia yang sedang tidur di kamar dikejutkan oleh suara gesekan pisau di dapur. Ternyata Kinan menghapir Lydia sambil membawa pisau. Entah apa yang akan dilakukan Kinan. Bye. Bye Raya. Kok ada Miss Liria? Oh ya? Bukan ah kak. Miranda gak ikut? Enggak lah. Apa yang dia mau ikut? Enggak maksudnya kan ini beda perusahaan. Dia gak ikut kontender. Mir? Miranda? Kinan! Stop! Stop! Kinan! Stop! Menkantor Hepapit kali? Bukan. Untuk amiliki sebagai seorang perempuan hanya hari-hari. Sedang saya mengatakan sekarang. Mungkin saya gila pas saya kenal sama saya. Tapi saya harus jelasin dari sisi sana. Jelasin apa lagi? Tinggalkan bu. Dia mencari yang telah mencari.